Halo 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 kembali 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 channel Puji Sicilia kali ini gue sama Puji nongkrong di tempat yang estetik banget dan dia ada outdoornya terus integra mobile banget jenjem pula menu-menunya juga yang mau tahu dan penasaran lihat video kita dari awal enggak akhir dan buat kalian yang baru pertama kali mampir jangan lupa subscribe dulu sebelum lanjut nonton videonya Nah teman-teman kali ini gue dapet menu termurah dari Bruno tapi tenang aja ini kelihatan nikmat walaupun murah jadi ini namanya pasto fried rice kita cobain ya Nah nih kayak gini temen-temen Wow jadi dia nasi tapi di atasnya tuh banyak banget ada sosis ada ham terus bawang bombay telur jadi nggak perlu lama-lama kita coba ya masih hangat pada tadi kita sempet ngusip-ngusip tapi masih hangat loh jadi dia cuma nasi putih biasa terus di atasnya ada yang tadi gue sebutin enaknya yang ini yang menutur murahnya yang untuk minum eh untuk minuman termurahnya pepperminti kita cobain segar sih ini teh terus daun beber peppermintnya gini untuk rasanya nggak terlalu strong ya Nah temen-temen gua dapetnya yang bestseller disini bestsellernya tuh pizza ada juga pasta tapi kita pilih pizza karena pizzanya menggoda banget nih dia ada 6 slice gini bestsellernya itu salah satunya ini adalah ini ini namanya New Yorker pizza cobain yuk pake tangan aja ya temen-temen cobain jadi ini tipe pizza yang tipis jadi bukan yang tebal gitu jadi ada pepperoni jamur cheese tomato sauce ya macam-macam deh pizzanya sih menurut gue masai nah temen-temen untuk minumnya gua pesen sunset tea jadi dia ini iced tea tapi dia kasih strawberry flavor gitu sama irisan gua strawberry rasanya seperti flavor tea yang lain cuman dia flavornya strawberry nah temen-temen tadi tuh gua udah pesen sebenarnya satu terus kita shoot dong ambil footage terus tumpah nggak sengaja terus si masnya lihat dan diganti yang baru terima kasih Bruno in the park Halo teman-teman seperti teman-teman udah tahu kita nih pemakai produknya scarlet whitening nah beberapa minggu yang lalu kita lagi coba glow turning serum dari scarlet whitening udah coba kurang lebih hampir seminggu ya temen-temen seneng banget dalam seminggu ini ada progress yang aku rasakan kulit jadi lebih cerah bekas cerawat memudar dan wajah lebih glowing tekstur kulit juga jadi lebih balik kulit wajah menjadi lebih kenyal temen-temen tahu enggak manfaat dari glow turning serum itu adalah dia mengandung tranexamide acid yang meredakan peradangan kulit melindungi kulit dari sinar UV dan meratakan warna kulit kemudian juga mengandung niacinamide melembabkan kulit menyamalkan noda hitam dan mengendalikan produksi minyak pada wajah selain itu juga mengandung geranium oil yang menyamalkan garis halus pada wajah serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan yang terakhir nih mengandung allantoin yang kaya akan oksidan sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit temen-temen aku pribadi sih puas banget pakai glow turning serum scarlet ini dan sudah pasti kedepannya aku mau pakai terus deh nah buat temen-temen yang mau coba Vescal scarlet ini harganya hanya Rp75.000 per produk loh temen-temen dan untuk glow turning serum scarlet ini ukurannya adalah 100ml aku taruh link pembeliannya di box description ya temen-temen temen-temen bisa langsung klik beli coba dan glowing bersama scarlet whitening glow turning serum scarlet ini juga sudah registered by BPOM loh oh iya glow turning serum ini juga dapat digunakan bersamaan dengan rangkaian Vescal scarlet yang lain baik Brightly series maupun Agnes series nah temen-temen gue sama Fuji udah selesai makan enak dan nongkrong cantik disini waktunya kita pamit jangan lupa tuh support kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya thank you for watching bye sub indo by broth3rmax